Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ceritanya saya mau nyambung kabel yang putus dari lampu led Ini tadinya mau dipasang di sepeda motor ya untuk Red Devil Ini putus Jadi ini saya akan bagi video tentang cara menentukan kabel positif dan negatifnya ya Kalau yang ini kan gak kelihatan ini Gak ada tandanya mana yang positif mana yang negatif Nanti kalau kebalik bisa putus untuk lampu lednya seperti ini Caranya itu cukup siapkan alat ini ya avometer Ini di sebelah saya sudah ada alat avometer Langsung saja di potensio diarahkan ke sini Arahkan seperti gambar Langsung kita cari yang positif dan negatifnya di lampu lednya Contohnya seperti ini Perhatikan ya Ini gak nyala Coba dibalik Nah lampunya menyala kan Berarti yang positif sebelah sini Yang negatif sebelah kiri Kita langsung saja Ke yang paling ujung Nah nyala Setelah itu Yang hitam kita taruh di sisi sini Oh nyala Berarti yang ini yang katup negatif Semisal kita pindah ke sini Dia gak nyala Karena ini positif ya Jadi seperti ini Berarti katup ini nanti yang sebelah sini Itu dia negatif Yang sini positif Semisal kita kebalik Langsung kita kasih tegangan 12V Nanti akan konslet Soalnya kebalik ya Saya pastikan dulu lagi Oke seperti ini ya Langsung saja Saya mau solder Ini setelah ke solder ya Kita Sebelum kita coba Kita pastikan dulu lagi Oke Ini kebaliknya Oke Betul Langsung kita coba ya Bentar Saya tinggiin tripod dulu Oke Oke Ini langsung kita coba Ini lampunya Ini yang negatif Ini yang positif Positif Negatif Oke Mantap ya Jadi Jadinya seperti itu ya Simple Ini lampu LED Murah ini Mungkin cukup itu Cukup sekian dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih Jangan lupa di like Comment dan share Sampaite